Dugaan Kekhawatiran Jika Amin Menang Muslim Arbi Dugaan Kekhawatiran Jika Anis Imin Menang Ada Kekhawatiran Yang Mendalam Dari Sejumlah Pihak Jika Anis Tanja Imin Menang Dan Tampil Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden 2024-2029 Kekhawatiran Itu Menghantui Karena Bisa Jadi Pihak-Pihak Yang Hari Ini Di Pemerintahan Maupun Pendukung Sadar Bisa Jadi Mereka Bergelimang Dengan Dosa Hukum Dan Dosa Politik Dosa Hukum Bisa Jadi Hukum Dijadikan Sebagai Alat Dan Amunisi Politik Dosa Politik Karena Menggunakan Kekuasaan Untuk Sikat Habis Lawan Politik Dengan Cara Apapun Dengan Tema Koalisi Perubahan Dan Persatuan KPB Anis Imin Melangkah Pasti Untuk Memperbaiki Negeri Ini Tapi Ada Yang Tidak Suka Maunya Lanjutkan Tapi Kalau Ada Yang Berteriak Lanjutkan Melanjutkan Apa? Lanjut Hutang Yang Bertumpuk Lanjut Infrastruktur Yang Ugal-Ugalan Lanjutkan Pengurukan Tambang-Tambang Untuk Kepentingan Asing Dan RRC Lanjutkan Negara Kendali Asing Atau Cina Lanjutkan Musui Ulama Dan Aktifis Lanjutkan Rusak Demokrasi Lanjutkan KKN Bahkan Semakin Ganas Lanjutkan Undang-Undang Yang Semakin Menindas Rakyat Lanjutkan Ekonomi Yang Tidak Pro Rakyat Lanjutkan Rakyat Bayar Hutang Dan Negara Semakin Tersandra Hutang Lanjutkan Negara Di Bawah Kendali Oligarki Lanjutkan Penguasa Yang Sering Bohong Dan Nipu Rakyat Lanjutkan Lagi Rezim Yang Ijasa Sekolahnya Tidak Jelas Lanjutkan Penguasa Yang Berdansa Dan Si Alapesta Istana Sedangkan Rakyat Mati Kelaparan Di Mana Mana Nampaknya Pihak-Pihak Yang Berlumuran Tangan Kekuasaannya Dengan Merusak Negeri Ini Kini Semakin Menguat Gerakan Pro Rakyat Pro Perubahan Di Negeri Ini Inilah Yang Ditakutkan Penguasa Kekuasaan Apalagi Yang Mampu Menghadang Gerakan Rakyat Meski Selama Ini Mereka Telah Mengerahkan Segala Upaya Termasuk Melalui Perangkat Hukum Untuk Menjerat Lawan Politiknya Barangkali Itulah Bahayanya Jika Politik Dan Kekuasaan Dibangun Di Atas Fondasi Rapung Selama Ini Sehingga Enggan Dengan Ikhlas Kalau Berhenti Berkuasa Pasti Masuk Penjara Sehingga Jurus Jegal Menjegal Pun Tetap Digunakan Meski Itu Bertentangan Dengan Akal Sehat Nurani Dan Etika Berpolitik Sekalipun Publik Semakin Cerdas Membacanya Siapa Yang Menyebar Angin Pasti Menue Badai Badai Yang Akan Menghantam Rezim Pencitraan Itulah Rasa Takut Sesungguhnya Yang Senantiasa Menghantui Penguasa Video